waduh ini kan mobil warnanya warna hitam kok didasarin warna abu-abu muda ya wah nggak jelas ini dapat kamus dari mana ini warna hitam didasarin warna abu-abu wah bisa bikin cat boros ini wah nggak jelas nih waktu pengecatan dasarnya nih kok bukan langsung ke warna hitam sih selamat menikmati halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel good morning di hadapan saya ini ada mobil kijang inopa warna hitam lagi digarap bakal di chat full body apa kabarnya nih hari semoga dalam keadaan sehat walafiat dan saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan selalu diberi kemudahan dalam mencari rejeki selamat menyaksikan semoga terhibur dan bermanfaat mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kata-kata saya yang tadi di awal video ini yang sesungguhnya bukan dasar warna abu-abu ini melainkan penyemprotan epoksi atau pengepoksian disemprot dan mohon maaf jangan sampai ada tersinggung dan tidak ada untuk menyinggung ini hanya menjawab ada beberapa komentar di kami di video-video lama kami bahwa kami tidak pernah menggunakan epoksi namun yang sesungguhnya kami juga sewaktu-waktu menggunakan epoksi dan jarang kami publikasikan nah di waktu luang ini Alhamdulillah saya ada berkesempatan untuk mempublikasikan bahwa kami juga menggunakan epoksi sahabat youtube yang berbahagia yang jelas atau yang singkatnya saja jadi kawan-kawan menggunakan epoksi kalau seumpamanya dikerjakan dengan yang benar insya Allah mungkin chat bakal awet dan yang selanjutnya menggunakan bahan minimal bahan standar ataupun di atas standar dan berikutnya lagi nih kawan-kawan kalau seumpamanya setelah dicat maksimal atau minimal lah setelah dicat seminggu dari pengecatan dipoles ataupun di kompon agar setelah dicat setelah dicat tidak ada kulit jeruk dan percikan-percikan sepregan atau semprotan nah yang berikutnya dirawat dengan baik jadi kawan-kawan usahakan untuk mobil tidak terlalu keseringan kena sinar matahari selain dari jalan sampai keseringan kena matahari usahakan minimal setahun dua kali di kompon ataupun dipoles nah seperti saya bilang tadi proses-prosesnya dan saya sekarang balik lagi ke pembicaraan nah untuk bahannya nih kawan-kawan saya balik lagi nih saya putar lagi mohon maaf jangan sampai ada yang tersinggung untuk bahannya diusahakan bahan yang standar ke atas yang tentunya memakan dolar yang agak sedikit tinggi atau agak sedikit belambung seumpamanya dolarnya terlalu dibawah ataupun minim mungkin toko gak bakal ngasih yang harganya di atas mungkin ngasihnya bahan yang dibawah kawan-kawan sekali lagi saya mohon maaf jangan sampai ada yang tersinggung dan tidak ada niat untuk menyinggung ini hanya menjawab ada beberapa yang begini begitu selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Bye-bye! 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 Bye-bye!